Maka berkumpulah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal tujuh suku di antara orang Israel, yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu, berkatalah Yosua kepada orang Israel, Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menuduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan ala nenek moyangmu. Ajukanlah tiga orang dari tiap-tiap suku. Maka aku akan menyuruh mereka, supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu. Mencatat keadaannya sekadar milik pusaka masing-masing. Kemudian, kembali kepadaku. Sesudah itu, mereka akan membaginya di antara mereka menjadi tujuh bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan. Dan keturunan Yosuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam tujuh bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan ala kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu. Karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasya yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan. Yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu, lalu pergi. Sedang Yosua memerintahkan kepada mereka, pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam tujuh bagian, lalu kembali kepada Yosua, ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo, di hadapan Tuhan, dan disanalah Yosua membagikan negeri itu, kepada orang Israel, sesuai dengan pembagian mereka. Maka keluarlah undian suku Bani Ben Yamin, menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka, terdapat antara daerah Bani Yehuda, dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka, mulai dari sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung, di sebelah utara Yeriko, naik ke barat, ke pegunungan, dan menuju ke padang gurun Betawen. Dari sana batas itu terus ke Luz, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar, di pegunungan yang di sebelah selatan Bethoron hilir. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bethoron, di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kiryat Baal, itulah Kiryat Ye'arim, suatu kota Bani Yehuda, itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Ye'arim, kemudian batas itu menuju ke barat, dan menuju pula ke mata air Men Neftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan, yang ditentangan Lebak Ben Hino, di sebelah utara lembah orang Refai, kemudian turun ke Lebak Hinau, sepanjang lereng gunung Yebus, ke selatan, kemudian turun ke En Rogel. Kemudian melengkung ke utara, menuju ke En Semes, dan menuju pula ke Gelilot, di seberang pendakian Adumim, turun ke Batu Bohan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Betaraba ke utara, dan turun ke Araba Yorda. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet-Hogla ke utara, dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara Sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Ben Yamin, dengan batas-batasnya, ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Ben Yamin menurut kaum-kaum mereka ialah, Yeriko, Bet-Hogla, Emek-Kezis, Bet-Arabah, Zemaraim, Betel, Ha'awim, Parah, Ofra, Kefar Ha'amunai, Ofni dan Geba, dua belas kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Ben Yamin, menurut kaum-kaum mereka. Terima kasih telah menonton dan jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.